Mau tau perbedaan antara karblos ori dengan karblos kwe? Yuk simak videonya yuk! Pada karblos asli, tulisan karblosnya tidak bisa digores sedangkan untuk yang kwe, tulisan karblosnya bisa digores Lalu pada bagian kancing pad, kalau yang asli, terdapat tulisan karblos yang timbul sedangkan kwe, tidak terdapat tulisan karblos Pada tulisan securely, pada karblos asli, fontnya kecil karblos kwe, fontnya besar Pada logo SMI, pada karblos asli, tulisannya sebelah kanan sedangkan kwe, tulisannya sebelah kiri Di bagian cetekan, yang asli menggunakan cetekan klik sedangkan yang kwe, menggunakan cetekan mikrolok Di bagian pusat dalam, kalau kwe, terdapat tulisan warning saja sedangkan kalau yang asli warning plus PT Mega Karya Mandiri Di bagian warna aksen jahitan, kalau kwe berwarna merah sedangkan yang asli berwarna kuning Untuk berat helm, yang asli 987 sedangkan yang kwe, 825 Di bagian belakang helm, pada karblos asli kancingnya bertuliskan karblos, serta ada stiker QC, serta stiker ukuran dan pada kwe, tidak ada Bagian warna helm pada karblos asli lebih terang daripada karblos kwe Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya